Intro Shalom apa kabar, Pemirsa Pijar TV Dan seperti biasa, pastinya saya datang gak cuma sendirian Tapi kita bertiga, ada Pak Bermondur Sena dan tiga Ibu Siafa Dalam acara Pak Bermondur Menjawab Dan dalam suasana, karena kita, karena COVID-19 Kita bisa ada di rumah, tapi itu tidak menghentikan kita Untuk bisa melayani Bapak Ibu Saudara sekalian Menjawab pertanyaan-pertanyaan Yang selama ini mungkin ada dalam pikiran Anda Tapi kami juga membahas pertanyaan-pertanyaan Yang selama ini muncul pada webinar-webinar Yang telah didakan oleh Pijar TV Bisa menar sumber Bapak Dr. Mambang Nur Sena Dan tentunya, seperti yang Anda lihat di layar Ada Ibu Siafa dan Bapak Dr. Mambang Nur Sena Yang akan melayani pertanyaan-pertanyaan tersebut Dan akan dijawab dengan baik Kalau begitu, saya akan segera berikan kepada Ibu Siafa Untuk menuju pertanyaan Yang akan diberikan kepada Bapak Dr. Mambang Nur Sena Silahkan Ibu Apakah dalam terminologi bahasa Indonesia Memang Yesus Kristus harus disebut Isa Almas Sehingga hari-hari besar Seperti Jumat Agung Disebut hari wafat Isa Almas Bukan wafat Yesus Kristus Dan pada hari kenaikan Isa Almas Tidak disebut kenaikan Yesus Kristus Apakah ini ada semacam kesengajaan ahli bahasa Yang merumuskan supaya tidak menyebut Yesus Kristus Di terminologi bahasa Indonesia Kita ini jangan juga curiga sama orang Kita yang dikit-dikit curiga ini kan disebutnya logika permusuhan Pertama-tama Kenapa di Indonesia lebih lazim dipakai Isa Almas Karena terjemahan Alkitab dulunya pakai Isa Almas Nah orang-orang Muslim itu kan tinggal lihat Alkitabnya kita Tanya orang Ambon itu yang orang tua-tua di Ambon Kalau kaget tuang Allah tuang Isa Kenapa tuang Isa Karena dalam Alkitab terjemahan Ledecker Digunakan Isa Almas Jadi ini bukan orang ahli bahasa curi Kok ahli bahasanya kita sendiri kok Ledecker menerjemahkan Isa Almas William Bode Klinker untuk waktu yang lama menerjemahkan Isa Almas Baru tahun 1934 Banyak orang-orang kita yang studi ke Amerika Studi ke Eropa Lalu dalam kata pengantar Terjemahan tahun 1934 Yang dilakukan oleh apa itu perserikatan apa yang Pusatnya di Singapura Diterbitan di Indonesia itu dikatakan Sudah banyak dari pemuda-pemuda kita Yang belajar di Eropa Dan mereka lebih akrab menyebut Yesus Kristus Ketimbang Isa Almas Maka dalam terjemahan Alkitab ini Dipakai Kata Yesus Kristus Gitu loh Jadi tidak ada kesengajaan nali bahasa itu Karena memang itu ya Terjemahan Alkitab kita waktu itu memakai Kata Isa Almas Kenapa kita agak Terganggu dengan Isa Almas Karena hanya soal bahasa Yang penting kan konsepnya Bukan bahasanya Kenapa kita tidak terganggu Orang Yaakov dalam bahasa Ibrani Diterjemahkan James Yaakov itu Yaakov itu Diterjemahkan James The Epistle of James James itu bukan bahasa Inggris Bahasa Perancisnya Jack Kalau Jack masih dekat dengan Jacob Ini James Jauh sekali Nah James tidak dipersoalkan Isa dipersoalkan Itu namanya Ponetic correspondent Kemarin saya katakan Kalau ada tiga konsep Tentang Diponegoro Bukan berarti Diponegoro Orangnya tiga Entah yang benar itu Yang mana Nah itu kan Laisa Almasih itu kan Proses bahasa Yang penting isinya Seribu kali kita Ngomong Yesus Tapi kalau Konsepnya Mormon Ya tidak Tidak selamat Tidak Seribu kali kita Ngomong Yesus Kristus Tapi konsepnya Saksi Yofa Rusak kita Kan gitu kan Iya Kita sudah Mendapatkan penjelasan Yang sangat baik Dari Pak Habermonur Sena Dan terima kasih juga Untuk Yofa Yang sudah menunjuk Tanya jawab tadi Dan juga memberikan Pertanyaan-pertanyaan Kepada Dokter Memang Nur Sena Sehingga bisa menjadi Lebih jelas Mungkin tadi Seperti yang sudah dijelaskan Dari Pak Habermonur Sena Bahwa Kalau ikut webinar Itu mungkin Kita bisa mendapatkan Pengaturan yang lebih jelas Tapi seringkali Juga karena waktu Ada pertanyaan-pertanyaan Yang tidak bisa Dijelaskan lebih detail Oleh karena itu Makanya acara Bapak berjawab Secara online Saat ini juga Ada Agar kita bisa Mendapatkan Jawaban-jawaban Yang lebih baik Tentunya Tapi kalau misalkan Anda sudah mendengarkan Acara ini Tapi ternyata Masih ada juga Pertanyaan-pertanyaan Yang timbul Kenapa enggak Anda bisa kirimkan Pertanyaan-pertanyaan Tersebut Ke QR Code ini Nah jadi Anda bisa scan QR Code-nya Atau Anda juga bisa Simpan nomor Yang sudah tertutup di layar ini Karena nanti Akan ada tim respon Dari PJ TV Yang selama 24 jam Akan membantu Anda Menemani Anda Dan mencoba Membantu Menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda Agar Apapun yang sedang Anda pikirkan Apapun yang sedang Mengganjal Dalam pikiran Anda Terjawab dengan baik Di sini Tapi tidak itu saja Apabila Anda juga Membutuhkan Dukungan doa Atau mungkin Anda juga Bisa punya komentar Ataupun saran Silahkan Kirimkan Melalui Nomor Yang sudah tertutup di layar ini Anda bisa scan QR Code-nya Atau Anda juga bisa Save Nomor Atau simpan nomor Yang sudah tertutup di layar Yaitu 0813 77055 Ya Terus sekali lagi Saya ucapkan terima kasih Kepada Bapak Dr. Baman Nur Sena Dan juga Ibu Siafa Terima kasih Dan kita akan ketemu lagi Nanti di acara Bapak Nur menjawab Secara online Yang pastinya Akan membuat Pengetahuan kita Dan juga pengenalan Akan Tuhan Lebih baik Karena Ada baiknya kita Sebagai umat percaya Kita mempertahankan Iman kita Ketika ada pertanyaan-pertanyaan Yang muncul Dalam bidang kita Kita bertemu lagi Dalam Bapak Nur menjawab Dan Terus saksikan Pijar TV Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih